Oke Bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengedit foto agar sesuai dengan dinding ya atau mungkin dimensi atau apapun itulah ya dan langsung saja disini kita buka photoshopnya atau photoshop ya kalian mau pakai versi manapun itu terserah dan disini kita akan bookin create new ya dan disini kita akan pilih resolusinya atau apapun itu tapi kalau misalnya kalian mau bikin ya itu silahkan atau mungkin kalian mau misalnya dari fotonya langsung nggak mau bikin apa sih kayak presetnya dulu yaitu bisa aja tapi disini saya akan bikin dulu ya 1920 dikali 1080 seperti biasa dan resolusinya 300 ya dan disini kita akan create nah disini udah jadi seperti ini dan kita tinggal masukin fotonya atau mungkin ya dekat fotonya atau mungkin kalau misalnya kalian gak mau langsung bikin kalian bisa langsung aja masukin ya saya ke photoshop sini kita akan drag saja langsung kesini ya disini saya udah ngambil dari website asus rog ya jadi ini adalah screen shootan dan disini kalian bisa lihat disini kalian mau sebenarnya kalian mau ini juga bisa sih mau di hilangin gitu ya misalnya si ininya si taskbar dan Google Chrome yang tadi itu dan disini kita akan dekat mungkin bikin sedikit ya segitu ya segitu nah disini adalah sebagai contoh doang ya setelah itu kalian juga harus cari fotonya yang kalian mau simpen misalnya disini gitu ya yang mau disesuaikan dimensinya ya disini misalnya foto mungkin ada nggak sih foto disini mungkin ini ya ini deh ya di sini kita akan drag saja langsung kesini dan sini kita akan kecilin sambil pencet tombol shift juga biar ukurannya atau mungkin apa sih ya nggak berubah ya aspek ratio nya apapun itulah ya dan setelah itu kalian cukup kesini aja kalian pindahin kesini tapi setelah itu kalian enter dulu ya kalian enter dulu nah setelah itu kalian tinggal pilih yang ini yang tanda ini dulu ya pindahin ya kan biar kalian bisa bebas pindahin ininya dan kalian cocokan dengan ujungnya gitu ya jadi misalnya ujung ini ya ujung sudut ini kalian cocokan dengan begini ya misalnya begitu dan kalian zoom out dulu dan kalian CTRLT ya dan setelah kalian CTRLT kalian pencet lagi CTRLnya ya dan kalian pencet terus sampai kalian menemukan sudut yang pas ya atau mungkin sampai pas ya gitu contohnya kayak begitu dan disini kita akan CTRL lagi simpen disini ya kan nah disini kita akan simpen lagi oke udah pak udah beres gitu udah simpen gitu cuma kalau misalnya kalian mau lebih sempurna lagi apa nih ini bisa di exit ngasih ah yaudah biarin aja Oh ini close ya nah disini kalau misalnya mau lebih sempurna lagi kalian tinggal zoom aja kalian bisa cocokin ya misalnya kita CTRLT lagi di foto yang tadi ya CTRLT salah pak CTRLT ya dan sini kita CTRL lagi dan sini kita ke geserin ini ya Nah setelah itu digeserin kalian udah bisa lihat hasilnya beda gitu ya beda banget sama yang tadi ya tadi Titanfall 2 ini udah beda lagi ini enggak tahu apa saya lupa ya sebenarnya bukan lupa sih memang enggak tahu aja ya dan setelah itu kalian tinggal save aja udah dan setelah itu kalian udah beres sih udah ujung-ujungnya juga udah beres ya dan kalian udah bisa menggunakan cara ini dalam hitungan menit ya jadi sebenarnya bukan menit si detik-detik juga bisa kalau misalnya misalnya si sudutnya ini nyiku gitu kalau misalnya nyiku tuh gampang kalau misalnya enggak jiku agak hebat juga gitu Nah atau mungkin kalau misalnya kalian mau ngedit foto gitu ya atau mungkin apapun itu kebetulan ada dindingnya dan ada foto gitu fotonya tuh foto keluarga dan kayak nggak mau gitu nggak mau ngelihat foto keluarga itu kalian tinggal pakai aja cara ini dan itu bisa banget gitu ya dan ini ya ini cuma dasarnya doang sih kalau misalnya kalian kreatif bisa dipakai dimanapun gitu ya dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya agak ada tukar berkasih dan thanks for watching bye bye